Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa movie lovers dimanapun kalian berada Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Alur cerita film Spartacus Blood and Sand episode ke 10 Di akhir episode yang lalu diceritakan Spartacus dan Lithia telah dicebak oleh Lucrezia Untuk melakukan hubungan badan Dikarenakan Lucrezia cemburu karena Lithia menginginkan Untuk bercinta dengan Kriksus Setelah tahu akan hal itu Spartacus sangat marah dan hampir membunuh Lithia Lankinia pun yang rencananya mau bercinta dengan Spartacus Setelah mengecek Lithia dan menertawakannya Karena tak terima Lithia pun membunuh Lankinia Dengan membenturkan kepala Lankinia ke lantai Hingga kepalanya pecah Penasaran dengan kelanjutan ceritanya Ikuti terus doa movie Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta hidupkan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya Salam sehat selalu Salam lanang Salam sejati Rahayu Di episode ini kita diperlihatkan di gelanggang Perdengar sorakan penonton yang menyebut nama Spartacus Terlihat juga Spartacus telah memperingatkan Vero untuk fokuskan pikiran Karena Spartacus dan Vero tidak dipatnerkan untuk bertarung di gelanggang Saat pertarungan telah mulai Terlihat Vero dan Spartacus sangat kompak menghadapi musuh-musuhnya Mereka dengan mudah membantainya Terlihat juga Numerius Putra Magistrat sangat mengagumi Spartacus Walaupun dipasangkan dengan gladiator rendahan Spartacus tetap bisa menang Ucap Numerius Ternyata pertandingan ini adalah untuk perayaan ulang tahun Numerius Batiatus juga terlihat mau menyumbangkan pertunjukan pertarungan gladiatornya Dari jarak dekat kepada Putra Magistrat Mendengar itu Numerius sangat senang sekali Dan tak sabar ingin segera menyaksikannya Terlihat juga istri Magistrat menanyakan litia kepada Lucrezia Kenapa dia tidak hadir Dan Lucrezia menjawab kalau litia sedang istirahat di rumahnya Karena sedang tidak enak badan Lalu diperlihatkan Spartacus dan Vero bertarung menghadapi musuhnya Yang berbadan tinggi besar memakai baju pelindung yang susah ditembus Melihat itu Spartacus menyuruh Vero untuk menyerang bagian atas tubuh musuhnya Dengan menjiratkan lantai ke leher musuhnya Dan mereka tarik hingga kepalanya lepas dari tubuhnya Dengan begitu mereka berdua telah dinyatakan menang dengan solakan para penonton Setelah itu diludus terlihat Spartacus dan Vero telah disambut dengan saudara-saudara gladiatornya Atas kemenangan mereka kecuali Kriksus Karena Kriksus merasa bahwa posisinya saat ini telah direbut oleh Spartacus Tak lama Spartacus telah memberikan kejutan untuk Vero Dengan mempertemukan Aurelia istri Vero dengan bantuan Mira Melihat istrinya telah kembali Vero pun terlihat sangat bersyukur dan menerima istrinya dengan sepenuh hati Walaupun dia sedang mengandung anak Titus Dalam pernyataan istrinya ternyata Titus telah dibunuh oleh Aurelia Dan bercak darah yang dilihat oleh Ashur Kapanari adalah bercak darah Titus Setelah membunuh Titus ternyata Aurelia mengungsi ke rumah kakaknya di bukit Sehingga Ashur tak dapat menemukan Aurelia saat mengantar surat yang dititipkan oleh Vero Hingga akhirnya Aurelia bertemu Mira dan diajaknya dia kemari dengan petunjuk dari Spartacus Di sisi lain terlihat Litya masih terbayang-bayang atas pembunuhan yang dilakukannya kepada Lankinia Tak lama Lucrezia datang dan mengatakan kalau ketidakhadiran Litya saat pertunjukan di gelanggang sangat mengundang kecurigaan orang Untuk itu Lucrezia berencana untuk mengundang putri senator Albinus itu di acara ulang tahun putra magistrat Dan meyakinkan bahwa kediaman Batiatus tidak terjadi apa-apa Dan Lucrezia pun menyuruh Litya untuk menghadirinya dan bersikap seperti biasa Dilutus terlihat Vero sangat bahagia dan merasa punya hutang putih kepada Spartacus atas pertemuannya dengan istrinya Tak lama Spartacus dan Krixus mendapat panggilan dari Batiatus Ternyata Spartacus dan Krixus telah dipilih oleh Numerius untuk pertarungan di acara perayaan ulang tahunnya Mendengar itu Krixus pun sangat bersemangat dan Batiatus memperingatkan kalau di pertarungan itu hanyalah eksebisi Setelah mereka bersepakat lalu Batiatus memerintahkan pergi kecuali Spartacus Di situ Batiatus memerintahkan Spartacus untuk tidak terlalu mempermalukan Krixus saat pertarungannya nanti Karena bagaimanapun juga Krixus pernah menjadi seorang juara di kabua Di tempat itu lalu Batiatus menunjukkan monumen patung yang berisikan patung-patung juara gladiator milik ayahnya Dan di situ juga Batiatus memperlihatkan patung Spartacus yang sengaja Batiatus buatkan untuk Spartacus Di sisi lain terlihat seorang penjaga sedang mencurigai Nivia atas kehilangan kuncinya Karena menurut penjaga itu kuncinya hilang setelah mengobrol dan saling bersentuhan tangan dengan Nivia Lalu penjaga itu menggeledah tubuh Nivia Karena tak suka Nivia pun mengancam untuk melaporkan Domina karena sudah berusaha menyentuh Nivia dan menghambat tugasnya Nivia juga mengancam melaporkan kepada Domina atas keteletorannya yang telah menghilangkan kunci Karena diancam penjaga itu pun pergi Di sisi lain terlihat Batiatus telah membicarakan rencana pertunjukannya kepada Lucrezia istrinya Batiatus mengatakan kalau sampai pertunjukan nanti berjalan dengan lancar Dia pasti akan mendapatkan senjungan dari keluarga Magistret Disitulah kesempatan Batiatus untuk membicarakan tentang politik kepada Magistret Dan Lucrezia mengatakan bahwa mereka akan melihat juga wajah Solonius saat mereka berhasil bercengkrama dengan para petinggi kapua Dengan cara mengundang Solonius juga di acara itu Dan Solonius tidak akan melihatnya datang Kesokan harinya diludus terlihat para gladiator sedang berlatih Saat Kriksus berlatih dengan Duru Terlihat Duru sangat mudah sekali menyerah saat Kriksus menghajarnya Terlihat juga keraguan Vero saat Spartacus dipertandingkan melawan Kriksus di eksebisi nanti Dan dari atas balkon Litya melihat persahabatan Spartacus dan Vero sangat kuat Sepertinya Litya akan mempunyai rencana jelek untuk mereka Setelah para gladiator selesai berlatih Akron telah memarahi Duru saudaranya Karena dia seringkali menyerah saat berlatih tarung dengan Kriksus Dan terlihat juga Vero telah membicarakan tentang kebebasan kepada Spartacus Vero dan keluarganya berencana akan tinggal di pulau Sicilia setelah dia bebas nanti Karena menurut istrinya pulau itu telah diberkati oleh para dewa Dan Vero menyuruh Spartacus untuk bisa mengunjungi mereka saat bebas nanti Tetapi Spartacus mengatakan bahwa ia tidak berminat lagi untuk hidup di luar sana Di tengah perbincangan mereka tiba-tiba Kriksus menyelah Dan mengatakan bahwa mimpi seorang juara adalah dikelanggang Dan Kriksus juga menuduh Spartacus telah mencuri kedudukannya sebagai sang juara Mendengar itu Spartacus pun tak terima kalau dia dikatakan sebagai pencuri Saat mereka hampir bertengkar tiba-tiba Spartacus mendapat panggilan yang disampaikan oleh penjaga Tak lama saat Batyatus bermain catur dengan Azur Spartacus menghadap dan Batyatus membicarakan strateginya di acara pertunjukannya nanti Terlihat juga Spartacus sangat mahir dalam memainkan catur yang ditunjukkan saat menggantikan posisi Azur Spartacus sangat mudah mengalahkan Batyatus Melihat itu lalu Azur disuruh Batyatus berjiri dan menyiapkan minuman anggur saja untuk menemani mereka pemain catur Di sisi lain terlihat Nivia telah bertemu dengan Kriksus dengan membuka pintu gerbang dengan kunci yang ia curi dari penjaga Di situ juga Kriksus mengatakan kalau ia akan segera merebut posisi sang juara dari Spartacus Kriksus berencana untuk menghabisi Spartacus saat penonton menginginkan darah Karena Kriksus sudah paham betul dengan karakter para penonton Mendengar itu Nivia sangat mengkhawatirkan Kriksus Karena itu sangat membahayakan nyawa Kriksus Tetapi Kriksus berusaha meyakinkan Nivia kalau bagi Kriksus bukan seorang juara maka dia bukanlah apa-apa Kemudian dilanjutkan dengan permainan singkat yang tak sengaja telah diketahui oleh Azur Sepertinya Azur mempunyai rencana jahat untuk mereka yang terlihat dari senyum jahatnya Terlihat Spartacus telah menang berturut-turut bermain catur melawan Batyatus Melihat itu Batyatus menanyakan mengapa Spartacus bisa melakukan itu Dan Spartacus menjawab Selain Spartacus dulunya adalah seorang tentara Ternyata sejak kecil Spartacus telah diajarkan strategi perang oleh ayahnya Karena ayah Spartacus juga merupakan seorang tentara Berbeda dengan ayah Batyatus Karena adanya dukungan dan para sekutu Ayah Batyatus enggan mengangkat senjata untuk mempelajari kemiliteran Yang ia inginkan hanyalah untuk menjadi lanista Tak lama Lucrezia terbangun dari tidurnya Karena tak terima melihat Batyatus sedang minum berduaan dan bermain catur dengan seorang budak Mendengar itu Batyatus mengatakan kalau Spartacus bukanlah budak biasa melainkan sang juara kapua Menurut Batyatus Spartacus adalah alasan kedatangan magistrat Untuk itu Batyatus menyuruh istrinya supaya tidak mempermasalahkan hal itu lagi Tetapi lain menurut Lucrezia Bagi Lucrezia kedatangan magistrat adalah untuk Batyatus yang sedang meroket Dan Spartacus hanyalah binatang puas yang sebagai tunggangan Batyatus saja Dengan marah lalu Lucrezia pun pergi Di sisi lain saat penjaga mengagumi kemenangan Spartacus dan Fero di gelanggang Terlihat Mira telah dihajar dengan salah satu penjaga lain Dia dituduh mencuri kunci oleh sang penjaga Melihat itu Spartacus mencoba melerainya Karena sang penjaga itu tidak menyerang Spartacus pun menangkisnya dan menempelkan muka penjaga itu pada obor yang menyakitkan Tak lama kemudian Batyatus pun datang Dan menanyakan apa yang Mira curi dari sang penjaga Karena takut ketahuan atas keteledorannya Penjaga itu pun tak mengaku apa yang telah ia hilangkan Setelah itu Batyatus memarahi penjaga itu Dan menghukumnya dengan tidak menggajinya selama sebulan dan menyuruhnya pergi Dan Spartacus juga tak terhindar dari Omelan Batyatus Lalu menyuruhnya pergi juga Keesokan harinya sangat para gladiator latihan Terlihat Vero terheran-heran dengan Spartacus Karena bebas dari hukuman setelah menyerang seorang penjaga Dengan begitu Vero berharap Keberuntungan Spartacus supaya bisa menular kepada Vero Di sisi lain terlihat Batyatus telah menyambut kedatangan Magistret dan keluarganya Di situ terlihat Magistret sangat berterima kasih dengan Batyatus atas keramahannya Dan istri Magistret juga terlihat menanyakan kabar kesehatan Lydia Lalu Lydia menjawab kalau dia hanya mengalami gangguan kecil Dan telah dirawat dengan penuh kasih sayang di rumah ini Terlihat Numerius sudah tidak sabar lagi Ingin menyaksikan para gladiator Batyatus Dia tidak tidur semalaman ini menanti kegembiraan ini Ucap ibunya Di situ Batyatus juga mengatakan Kalau para gladiator disuruh sepenuhnya patuh pada Numerius Seperti halnya patuh kepada Batyatus Mendengar itu Numerius sangat senang sekali Dan meminta untuk segera diantar ke Ludus Untuk melihat para gladiator berlatih Setelah Numerius dan para wanita pergi Terlihat Magistret menanyakan Lydia kenapa dia tinggal di sini Dan Batyatus menjawab kalau itu hanya untuk sementara saja Lalu Batyatus mengalihkan untuk membicarakan tentang persiapan acara putra Magistret Dia mempersiapkan acara ini seperti halnya Mempersiapkan di acara putranya sendiri Ucap Batyatus Di sisi lain terlihat Numerius telah berjalan-jalan Sambil mengobrol mengeliling Ludus dengan ditemani Spartacus Di situ Numerius melihat tebing yang tidak berpakar Karena takut anak itu jatuh Lalu Spartacus menyuruhnya untuk menjauh dari tebing itu Dan mengajaknya untuk bermain pedang saja Sebelum Numerius bermain pedang Terlihat Krixus dengan sombongnya meminta Numerius untuk mencarikan lawan yang sepadan untuknya Lalu datanglah Duru dengan semangat dan keberaniannya untuk menantang Krixus Karena Krixus merasa Duru bukanlah tandingannya Dengan sombongnya juga Krixus mengatakan kalau Duru bukanlah gladiator sungguhan Mendengar itu Duru sangat tersinggung lalu menyerang Krixus Tetapi Krixus sangat mudah menangkis dan membalas serangannya Melihat itu Numerius sangat mengagumi kehebatan Krixus Dan Spartacus pun berkata bahwa ia akan membuktikan yang sebaliknya di acaranya nanti Terlihat Duru bangkit dan menyerang Krixus kembali Tetapi serangan Duru tidak berarti apa-apa bagi Krixus Walaupun Duru sudah tidak berdaya Tetapi Duru tetap berusaha bangkit dan tidak menyerah seperti biasanya Dan Krixus pun terus mengajarnya hingga dihentikan Doktor Karena melihat semangat Duru yang pantang menyerah dan keberaniannya Semua saudara gladiator pun memberikan oplos untuk Duru Walaupun Duru sudah kalah dalam pertarungan Di sisi lain terlihat Magistret sedang bermain catur dengan Batyatus Magistret tak menduga kalau Batyatus sangat pandai dalam bermain catur Tak lama Numerius datang dengan membawa pedang kayu yang diberikan oleh Spartacus Karena seharian berlatih terlihat wajah Numerius sangat degil Dan Lucrezia menyuruh Nivia untuk mengantar Numerius mandi Dan mempersiapkannya sebelum para tamu datang Saat Numerius sedang mandi terlihat Livia menggoda dan merayunya Seolah merayu orang yang sudah dewasa Setelah itu terlihat para tamu berdatangan untuk menghadiri acara itu Para gladiator pun terlihat sudah berbaris untuk dipamerkan Saat Fero membicarakan sorot dendam Livia kepada Spartacus Mira datang untuk berterima kasih kepada Spartacus atas pembelaannya tadi malam Tetapi Spartacus menanggapinya dengan dingin Lalu Mira pun pergi Terlihat para wanita teman Lucrezia dan Livia telah membicarakan berita kehilangan Lankinia Mereka mengatakan Lankinia saat itu telah menyelinap pergi sendirian tanpa pengawalan Suami dan krasus sepupunya juga sangat khawatir hingga menawarkan imbalan besar bagi siapa saja yang bisa menemukannya Dan akan memberikan hukuman yang berat bagi siapa yang berani melukainya Tak lama Solonius datang Lalu Lucrezia dan Spartacus menyambutnya dengan baik dan memeluk Solonius Setelah itu karena penasaran Solonius mencoba menanyakan alasan Batiatus mengundang dirinya kepada Ashur Dan Ashur menjawab kalau Batiatus berencana akan mempermalukan Solonius di hadapan Magistrat Tak lama acara pun dimulai Batiatus sudah mulai dengan pidatonya memanggil Spartacus yang juara Kapua Tetapi saat memanggil Kriksus mantan juara Kapua Tiba-tiba dihentikan oleh Numerius Dia berkata bahwa masa keemasan Kriksus sudah lewat dan dia mau menggantinya dengan Veru Mendengar itu terlihat wajah Kriksus yang menahan rasa malu dan kecewa Sementara Veru sangat senang karena telah dipilih untuk mengisi acara dari keluarga salah satu petinggi dari orang Romawi Ternyata ini semua adalah rencana litia Terlihat dari sorot matanya yang seolah sedang mengkoda anak itu Terlihat juga Lucrezia tak terima dengan perkataan Numerius Karena perkataannya sangat menyinggung Kriksus Tetapi karena tujuannya untuk menyenangkan Magistrat Batiatus pun menyuruh istrinya untuk bersabar Kemudian pertarungan pun dimulai dengan perintah dari Numerius Terlihat mereka bertarung dengan senang dan bersemangat Hingga akhirnya Spartacus bisa melumpukan Veru dengan pedang yang hendak ditancapkan ke punggung Veru Dengan begitu Spartacus telah dinyatakan menang oleh Batiatus Karena ini cuma eksebisi Mereka tetap saling tertawa walaupun Veru telah dinyatakan talah Saat Batiatus menyuruh memberi keputusan akhir kepada Numerius bagi kesatria yang kalah Numerius pun telah memberikan isyarat perintah Spartacus untuk melanjutkan membunuh Veru Dan ternyata keputusan itu adalah perintah dari litia Yang terlihat dari sorot matanya kepada Numerius Melihat itu wajah Spartacus dan Veru yang tadinya riang tiba-tiba menjadi tegang Batiatus pun protes kepada Magistrat Kalau pertarungan ini hanyalah eksebisi dan tidak ada yang boleh menumpahkan darah Karena ini adalah acara Numerius dan keputusan telah dibuat Magistrat pun bersedia untuk mengganti rugi atas kematian gladiator Batiatus yaitu Veru Mendengar itu Batiatus pun terpaksa memerintahkan Spartacus untuk melanjutkannya Karena Veru adalah sahabatnya Spartacus pun enggan melakukannya Karena dinilai membangkang Mereka pun dikepung oleh para penjaga dan tidak dibunuh kedua-duanya Karena dianggap sudah tidak ada pilihan Untuk menyelamatkan salah satunya Veru pun menancapkan pedang Spartacus ke tubuhnya sendiri Dan berucap untuk menitipkan keluarganya kepada Spartacus untuk memenuhi kebutuhannya Dengan menangis Spartacus pun menancapkan pedangnya lebih dalam lagi hingga Veru tewas Di dalam kesedihan Spartacus terlihat suara Oplos dan kebahagiaan penonton Seakan tidak bersahabat dengannya Dan terlihat juga senyum jahat litia Seakan puas membuat kesedihan untuk Spartacus Setelah itu Batiatus terlihat membicarakan tentang politiknya kepada Magistret Tetapi menurut Magistret Batiatus tidak pantas untuk menjadi seorang politikus Karena Batiatus dinilai tidak berbakat dan tidak mempunyai keturunan seorang politik Melihat Batiatus ditolak Solonius pun terlihat senang dan mengiakan ucapan Magistret Dan lalu Solonius mengajak Magistret pergi untuk mengobrol Karena tersinggung Batiatus pun berencana untuk membalas mereka dengan darah Di sisi lain terlihat Spartacus sangat menyesali kejadian itu Dengan memukul-mukulkan tangannya ke tembok kamar hingga tangannya terluka dan berdarah Di saat Spartacus bersedih dan menangis sendirian Terlihat Mira datang dan memeluk Spartacus untuk meredam kesedihannya Penasaran dengan kelanjutan alur cerita film berikutnya? Ikuti terus doa movie Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta hidupkan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain Silahkan tulis di kolom komentar Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lain Salam sehat selalu Salam lanang Salam sejati Rahayu Selamat menikmati